Beginilah tradisi yang dilakukan di klenteng Eng Ankyong, kota Malang, jelang Tahun Baru Imlek. Jemaat klenteng yang terdiri dari tiga agama, yaitu Konghucu, Tao dan Buddha bergotong royong membersihkan seluruh bagian klenteng dan altar. Tak lupa seluruh patung dewa-dewi atau rupang yang ada di dalam klenteng juga diturunkan dan dibersihkan. Membersihkan patung atau rupang ini dilakukan sehari pasca sembayang mengantar dewa-dewi ke langit untuk melaporkan amal perbuatan manusia selama satu tahun terakhir kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini setiap tahun tanggal 4 perhitungan Kongjule, Ini kita akan menghantar para dewa ini naik ke, menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa. Pembersihan dan memandikan rupang ini juga dimaksudkan agar selama perayaan Imlek, Jemaat bisa lebih nyaman dan khusyuk dalam beribadah di klenteng yang usianya hampir dua abad ini.